Inilah ciri-ciri pacar sudah bosan dengan pasangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara yang dirahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Lancarkan segala urusannya dan dijawabkan dari bola maupun musibah Amin Ya dalam kesempatan kali ini saya akan membahas ciri-ciri pacar Sudah bosan dengan pasangannya Ya menjalani hubungan asmara Ya tentu tidak luput dari keliru atau lika-liku perasaan Ya permasalahan asmara itu sangatlah beragam untuk saudaraku semua Contohnya itu adalah bahkan alasan bosan itu bisa jadi ujian Dalam mempertahankan hubungan Nah dengan mengenali Dengan mengenali ciri-ciri pasangan ingin putus karena bosan Ya itu bisa jadi salah satu ya cara untuk mencegah Kertakan hubungan yang sedang anda dihengar Nah tanda-tanda yang diperlihatkan pasangan Itu bisa menjadi peluang ya Peluang berbicara dari hati ke hati Untuk memperbaiki suatu hubungan anda Menjadi kelebih baik lagi Nah berikut ini adalah beberapa ciri Seseorang itu bosan dengan pasangannya Yang pertama itu adalah Pasangan itu sering mengabaikan anda Tanda pasangan itu mulai jenuh Itu bisa dimulai dengan Seringnya dia itu Mengabaikan anda Di saat sedang mengobrol Maupun beraktifitas bersama Nah sikap pasangan ini Itu bisa pula dipicu karena kesibukan Biarpun begitu Sesibuk-sibuknya dia Itu tak akan mungkin Sampai tidak menghubungi anda Hingga berhari-hari Terus kemudian yang kedua itu adalah Pasangan anda sering mengakhiri obrolan Nah pasangan ini itu mulai kehilangan ketertarikan Terhadap anda Hal ini itu bisa ditunjukkan dengan Dan seringnya dia itu mengakhiri obrolan Sering mengakhiri obrolan terlalu awal Ada saja alasannya Yang dibuatnya Untuk segera Menjauhi dari anda Ya baik saat chatting Telepon maupun dalam pertemuan bersama Nah ditambah lagi untuk waktunya itu Lebih sering dipakai bersama teman-temannya Ketimbang dengan anda ini Nah pasangan itu mulai merasa Yang kegang Marah tanpa sebab Dan takut berkomitmen Nah ini adalah ciri-ciri pasangan Yang sudah melebusan Menjalin hubungan Dengan anda Lalu yang ketiga Itu adalah Membisu Perhatikan perilaku pasangan anda Apakah dia itu akhir-akhir ini Lebih banyak diam Atau melamun Nah tanda pacar itu masih sayang Kita bisa lihat Dari bagaimana pasangan itu Merespon pembicaraan anda Apabila dia itu lebih sering diam Atau merespon Seadanya Nah itu bisa jadi Dia itu sudah melebusan Ya namun bisa juga Karena ada hal lain Yang mengganggunya itu juga bisa Nah sikap pasangan Yang diam seribu bahasa Seperti ini Jangan sampai dibiarkan Berlarut-larut Lalu yang keempat Itu adalah Kurangnya pujian Dan perdebatan Tanpa ujung Kurangnya gairah Dalam hubungan Atau suatu hubungan itu Bisa ditandai Dengan kurangnya pujian Yang diberikan kepada anda Misalnya Pada saat anda itu Merubah penampilan Dengan memotong rambut Atau anda itu Ganti gaya Berpakaian secara sengaja Untuk mendapatkan perhatiannya Nah dalam membina hubungan Pertengkaran kecil itu Biasa terjadi Tak jarang Pertengkaran ini itu Membuat hubungan itu Jadi lebih dekat Nah bila pada Pertengkaran yang terjadi Sikap pasangan anda itu Justru berbeda Nah itu bisa jadi Dia itu sudah mulai Jenuh hubungan dengan anda Lalu yang kelima Itu adalah Dia itu mulai terganggu Dengan hal-hal Kecil Seseorang yang mulai Jenuh dengan hubungan Yang dijalaninya Itu akan mulai Menunjukkan ketidaksukaannya Secara ketara Dia itu akan mudah marah Pada hal-hal kecil Yang sejatinya itu Tidak perlu dipermasalahkan Nah begitulah Jiri-jiri pacar Yang sudah mulai Busan Dengan pasangannya Nah semoga Bermanfaat Untuk anda semua Ya jika ada pertanyaan Terkait apapun Dari anda Para penonton video ini Silahkan anda bisa Kirimkan komen Atau pesan Di nomor yang sudah saya Cantumkan di video ini Lalu jangan lupa pulang Untuk anda subscribe channel ini Ya karena masih banyak video yang menarik Yang saya ingin untuk anda lewatkan Saya Baramdhani Amin Tundur diri Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin Ya Allah Ya karim Alhamdulillah 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 Alhamdulillah